Halo, selamat datang kembali bersama saya Dan ini Panther Datsun Style Dan kita berada di terakhir Oke guys, jadi Gue seneng banget Ini dulu tuh Project Pokoknya gila gue Jadi ini pokoknya punya orang Semarang Buat kalian yang udah tau pasti Mostly udah tau Ini punya Owner dari VTEC Accessories Semarang alias si Alan Dulu tuh ini gue Chattingan abis-abisan Pokoknya ngobrol Jadi ini diapain Gini-gini-gini 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 Dari yang Dia terdapat Jazz Terus jadi modif ini Sekarang modifnya mobilnya banyak sih Cuma ini yang terabandon akhirnya Pokoknya dulu Chattingan segala macem Ini mobil udah ganti warna berapa ke 4 kali? 6 kali kali? Terus Pelagnya apa Terus pake Airsus gimana Supercharts gimana Pake nose Segala Rojoknya Recaro Segala macem Pokoknya nanti gue jelasin speknya Tapi intinya terakhir Mobilnya hampir mau dibikin 6 roda Karena Waktu itu kalah kingnya sama mobil 6 roda Jadi mau dinamrodain Makanya ini udah dipotong Dan pada akhirnya gak jadi Akhirnya dibalikin lagi Pertama kenapa Pelek Rota ini Rota GBK gitu Atau GWK ya Gue udah lupa namanya Gue nyariin Waktu itu pelaknya Udah gak ada yang jual Si pelaknya udah gak ada Jadi Akhirnya Terus Waktu itu regulasi kontes Akhirnya gak boleh mobil 6 roda Akhirnya dibalikin Dan Terabundain Intinya awalnya gitu Kenapa abandon Dan ini Waktu itu kontes terakhir Ngejernya Monochrome gitu Jadi hitumin semua Padahal nih Kalau kalian boleh tau Ini kamesin karbon Bagasi belakang tuh karbon Cuman Dicet Jadi hitam doff Nah oke Oke gitu inti cerita singkatnya Jadi Dulu ini gue Obrolin abis-abisan Dan Dari jaman gue Males ngedit Pakai photoshop Akhirnya gue editin Pakai photoshop Bentuk-bentuknya segala macem Ini bugnya digabung Segala macem Pokoknya Ini ceritanya panjang deh Nanti sambil perjalanan Nah oke Mungkin gue jelasin dulu Spek-speknya kali yang udah ada ya Dan Sebelum lupa Ini mobil yang selalu Ngomporin mpik Sebenernya Kenapa Kalian bisa lihat disini Ini udah pake AP Racing BBK330 4 port Kalau gak salah Dan Waktu itu mpik remnya masih standar Gue inget banget tuh Ngomong Dic Pantr pickup aja BBK Dic Civic lu masih rem standar Jadi Aduh Kacau banget Ini mobil gokil Nanti gue jelasin Dan Panther head down lah Oke Oke Jadi gue mau jelasin dulu Dari depan Ini bumper ada di bug ya Ini gak ada Nah ini kenapa ada intercooler Yang pasti Dia Bukan turbo Tapi super charge Nanti kita bahas mesin ya Yang pertama Dari muka dulu nih Muka Gue tuh Waktu itu Terinspirasi dari Datsun ya Jadi dia akhirnya Nyari lampu-lampu Kaya Datsun gitu Terus di custom Pake projector gitu Dan tengahnya ini pake LED Dan kalo kalian liat Ini tuh lampunya asli ya Masih kaca Jadi lampu Datsun asli Kita bikin Terus ini custom Waktu itu Ini pokoknya semua custom di Semarang ya Terus Akhirnya jadi gini Dan ini kenapa Kamu sudah dicat Ditemdov Akhirnya waktu itu Kenapa ditemdov Pertama Buru-buru banget Dan Ini tuh sebenernya Sebelum diitemdov ini Warnanya tuh biru-putih gitu Di stickerin kenapa Karena ini mesinnya karbon Dan Itu Karena ganti muka Ini tuh ditambahin segini nih Dipanjangin dikit Pake fiber Jadi Segini nih Karbon Nah yang Hilang-hilang ini Nah terus ditambahin ini Nah ini tuh Udah Fiber Ini karbonnya Nanti gue tunjukin Pas lagi dibagian mesinnya Terus fender Ini custom pake fiber juga Dan pelok Ini pake rota Dan ditambahin adaptor lagi Ring 17 9.9.5 Kalo gak salah Terus Untuk sunroof Dia pake cold blue Ini dia Gak pake tulang-tulang gitu ya Jadi langsung Semacam webasto gitu Terus ini Udah di chop top Waktu itu Gue berpikiran Sama alan Lan kayaknya bagus Atapnya dipendekin Akhirnya dipotong Cuma yang masalah nih Atapnya miring Makanya kita mau benerin Terus Belakangnya masih pake acrylic Dan di stickerin Nanti kita cukupin juga Nah yang paling menarik adalah Mana dulu nih Gue bingung Mobil banyak banget Gue buka dulu Ini remote banyak Kenapa? Buat buka pintunya aja guys Segini guys Dan ini gue Adopsi dari Roller Royce Roller Royce Terus tadinya Gue bilang Kalian-kalian disini Kasih payung Jadi kalo hujan Keluarin payung dari sini Kan bolong tuh Cuman ribet Dan gak sempet juga Ini kaca aja Tadi mau dibikin frameless Cuma Gak keburu Jadi ditutup sininya Dan ini Dicepetin pake bordes aja Dan Kalo liat interior Pertama Ini setir udah pake Nardi Terus ini air sas Udah pake universal air Two point digital Terus Heating ini udah pake alpine Dan audio Tadinya dia full audio guys Jadi audionya ada 2 biji Pertama di depan sini Ada pake peerless Yang 8 inci 2 biji Terus Pake peerless powernya juga Terus ada 3 way peerless juga Pokoknya ini yang sempet dipromosiin Sama Alias di Sponsornya sama peerless Terus Jock pake Recaro LX Terus Ada pencetan rahasia disini Nanti gue tunjukin Pasti ada di bag belakangnya Jadi ini ada pencetan rahasia Mungkin buat Terus Pintu udah dibikin suicide Cara ke belakang Ini bag udah disatuin Kalo penter itu kan Hasilnya misah ya bagnya Disini dia ada potongan Nah ini disatuin Dari dalam Jadi dia nyatu Cuma bentuk ini nih Yang masih Agak rancu bagi gue ya Nanti gue mau rubah lagi Terus Ini tangki juga Nggak nyantai Ini bentuknya Jadi gue mau rubah lagi Nah ini yang gue bilang Udah mau dibikin 6 roda Ini udah dipotong Ini kemarin Nanti yang kita harus Satuin lagi nih guys Dan untuk di belakang Temen masih tromol Gue berbeka depan belakang Lu masa tromol Asiknya ngeladain orang Nah Buat yang mau liat balonnya Ini ada disini Penyakit nih Kalo Dari perdaun ke balon Itu rada ribet ya Konstruksinya Jadi Ya begini dan Jadinya naiknya Belum bisa tinggi banget Nanti mungkin kita mau rubah Konstruksinya Nah Yang gue bilang tadi Pencetan asinya buat apa Nah ini Ini nosnya tapi udah abis ya Sayangnya Eh masih ada keteng Nanti gue coba tunjukin Ini dibuka dulu Ada nosnya coy Ini jadi ada nosnya Tapi Ini buat purging doang ya Buat Jadi kayak lu Kayak tuh fast furious tuh Baru masuk terus Gitu doang Jadi gak masuk ke mesin Terus ini tanknya gede banget Dan For your information Airsusnya Kalo kalian tau dari mana Kaget sih Ini airsusnya punya E-coupe Jadi bekas temen gue juga Ini bekas E-coupe Sama coilover BC-nya tadinya Cuma coilovernya gak dipake Jadi diambil balonnya doang Coilovernya dijual lagi Jadi Ini Tanknya gede banget Lantukeran lah ya Sama Civic gue Boleh gak sih Ini keren banget Dan Karena jaman dulu Jadi si Pompressornya juga masih bagus banget Cuman sayangnya Ini emang Si bugnya kan tadinya ada tutupnya Cuma ini Abundance setahun Jadi Ya udah Karat semua sih Sayang banget Terus ke bagian belakang Ini karbon juga guys Cuman Karena ada satu dan lain hal Karbonnya segini Ini full Kalo kalian liat dalemnya full Ini karbon semua Cuma karena Ngejer waktu itu monochrome Sayang banget Di Cat hitam drop semua Cat hitam dropnya pun di garasi Asli birunya juga masih ada nih Sekeliatan ya Asli birunya Nah ini ada bumper depannya Terus lampu belakang Gue inspirasinya dari mobil-mobil Dap City gitu Dap Style Dibikin akrilik gitu Dan ini pake LED bar gitu Jadi dia Ada lampu rem Lampu sen Semuanya satu disini Jadi garis gitu guys Keren banget Terus untuk kaca belakang nih Yang masih felt nih Tadi gue juga masih kepo Ternyata bener Ini masih stiker Dan ini masih akrilik Gitu Jadi nanti kita harus benerin juga Terus kalian kalo mau liat Ini mobil abandoned Beneran atau engga Liat aja di Ban udah lepas R6 Maren bocor Gue hakalin Jadi selang yang ke meterannya itu Udah bocor Jadi gue kemarin potong aja Biar cepet Terus gue iket Tapi ya ban udah gak tolong nih Oke Lanjut lagi ke bagian Gilanya lagi Kalau bug itu udah Banyak banget dicapotin ya Tadinya full audio Dan ada tutupnya full motorized juga Ini juga mesin tuh motorized harusnya Cuman udah gak jadi motorized lagi Itu motorizednya masih ada disana Cuman udah Gak dipasang lah Nah ini dia yang gue bilang tadi Abis ini karbon guys Luar dalam loh Ini orang gila Ini orang gila Dicet lagi Ya gue juga dulu gitu sih Cuman ini lebih gila lah Terus mesin Nah ini dia Ini kenapa pake intercooler guys Udah kayak Jimny nya Alvin Alias udah pake supercharge Supercharge nya sendiri itu Kalian yang nyari Jadi waktu itu Pilihannya sebenernya mau diturboin Atau diswap Waktu itu pengen diswap Ke 3SGTE Kenapa 3SGTE? Karena ruang mesinnya kecil 3SGTE itu kecil Jadi masuk harusnya Cuman Berubung waktu itu dapet supercharge Udah lah supercharge aja Padahal nanggung ya Cuman Abisnya jadinya beda-beda dikit Cuman Emang Ya Lebih keren aja sih Maksudnya tetep mesinnya yang panther Tapi ada supercharge nya Dan suaranya oke sih Nanti coba kita nyalain ya Dan ini ada blow off nya juga Tetep bisa pake blow off Terus ada oil cooler juga Ada Oil catch tank oil cooler Terus ini sayang banget Mesin ini cat-cet oren-oren gitu Nanti kita mau cat ulang lagi semua Terus ada Oli Buat Supercharge nya juga Dia pake filter juga olinya Terus Pokoknya ini Udah gokil lah ya Yang tadi Gue bingung Nose nya tadi ada bocor tuh Kalo gak kita bisa purging Bocor dimana ya Nanti gue mau cari Pokoknya nanti nose nya tuh keluar dari sini Oh si nozzle ini gue udah gak ada guys Jadi udah gak bisa nih nose nya Padahal nose nya masih ada isinya Sayang banget Gue pindahin ke Civic gue kali ya Oke jadi mesinnya gini Nanti kita mau rapihin juga semua Pokoknya ini spek nya gila deh Dan terakhir mungkin Gue coba nyalain Biar kalian denger suaranya ya Harusnya sih ini netral nih kemarin Oke netral Harus dibantu gas sedikit Dan gue gak bisa masuk sini Sempit banget kemarin Jadi gue rada mager Kalian bisa denger suaranya Suara super charge nya Itu dengeran banget Dan ini masih diesel ya guys Jadi Kampret Asap bebek banget Jadi ya intinya gitu Gue matiin aja Oh iya ini pake turbo timer juga Ntar ntar gue Gue langsung ini Ini gimana sih matiin turbo timer nya Oh iya lah Pokoknya ini pake turbo timer Dan ini masih panther Jadi Dan mesinnya gak sehat Jadi asapnya Mantap Ya pasti gue masih ngomporin banget Dia buat ganti 3S GTE guys Karena Ya atau apapun lah 2JZ Gue seneng banget sih Kalo bisa ya Kalo gak K20 deh bodoh amat Yang penting Ini sayang banget Karena masih solar Cuma ya super charge nya udah diperuntukkan Untuk mesin ini gitu Kebetulan ya Mungkin dari truck gitu Gue lupa deh Pokoknya nanti Gue bakal tanya lagi ke orangnya Malah tadinya dia mau peganti Swap mesinnya ke mesin elep Guys Bercandaan banget Anak emang Terus Ya udah mungkin mostly Udah gue Tunjukin mobilnya Jadi kita mau diapain aja Pertama kita mau repaint abis Dikerok abis dulu Bentuk total semua Terus Ini pintu kayaknya kita mau rubah lagi Karena Ya untuk pemakaian harian sih Kayaknya agak mengganggu ya Dan ini air source sudah gak jalan Remote nya Nah ini tadinya buat Buka-buka Buka mesin Dari motorized sama belakang gitu Pake motorized juga Cuman motorized gue mau minta lagi sih Karena gue pengen Bikin tutupnya lagi Terus Kaca nanti kita rubah lagi Ini pintu yang pasti kita rubah total Mesin mau dirapihin Bug mau dirapihin Bugnya mungkin nanti gue tengahnya ini pake kayu Seperti yang dulu gue bilang kalan Dan gak pernah dibikin-bikin Terus Ya mostly gitu deh Mungkin nanti atap juga gue pengen ratain Sebunduk-bunduk ya Biar lebih seamless aja gitu Terus sama ini gue kayaknya pengen gue ratain aja deh Nanti kita garis Tarik garis lagi baru disini Terus ini juga kita rubah aja nanti Dan mungkin gue pengen body drop nih mobil Karena Sesi sudah nempel Tapi kalo liat bodinya tuh masih jauh banget Pokoknya nanti kita bahas lagi Konsepnya Karena Alan juga baru nganter mobil ya Yang pasti ini mobil Full spek guys Tadinya lebih full spek lagi Cuman udah banyaknya dicopotin Dan mungkin audio nanti gue mau copot Gue pindahin mobil gue Terus Oke mungkin Video kali ini begini dulu Kalo kalian mau liat spek detailnya ini Dan foto-foto sebelum kita apapain Nanti cek aja di earth premium Nanti kita fotokin semua detailnya Jadi before after Terus Jangan lupa juga kita punya tujuan Instagram link yang ada disini Jangan lupa juga guys Ini project makin banyak Tapi Kita belum 50k nih guys Karena Kalo makin banyak ini Civic gue gak tau siapa yang megang nanti Tapi Tetep kita bakal Habisin Kalo kalian udah bantu Kita buat 50k subscriber guys Jadi bantu tolong ya Supaya gue punya alasan tuh Buatan curi Civic gue Oke Jadi mungkin Itu dia topik begini dulu Thank you for watching And be the best on earth See you guys Sampai jumpa